Halo anak-anak, selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Gimana jawabnya? Dalsyat, luar biasa Yes, yes, yes Sekali lagi bisa dengar jawab Apa kabarnya hari ini? Dalsyat, luar biasa Yes, yes, yes Ya, harus luar biasa dong Karena Tuhan sudah berikan hari yang baru Nah, kita mulai hari ini Dan berdoa dulu yuk Kita sedang menyiap Menyanyikan selamat pagi Bapak Ayo anak-anak Semuanya, lupa tangannya, tutup matanya Kita nyanyi Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Bapak Terima kasih Selamat pagi Bapak Terima kasih Tuhan selamat pagi Bapak Kami bersyukur untuk hari ini Kami sudah diberikan hidup yang baru lagi Nampas hidup yang baru lagi Tuhan pimpin setiap kami Untuk pelajar hari ini Dari awas sampai akhir Supaya kami semakin jadi anak yang pintar Terima kasih Tuhan Untuk berkat kepada kami Hanya di dalam Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Tintar semuanya ya Sudah berdoa Sudah berdoa Dan saatnya sekarang Untuk mendengarkan Dondongan dulu sebetar Ya Cerita tentang Firman Tuhan Ya Mesti dikasih jempol Buat setiap anak ya Selalu suka mendengarkan Firman Tuhan Ya Nah Boleh duduk manis lagi Semuanya Ya Jadinya hari ini Tentang Pinocchio Siapa yang disini tau Pinocchio Hmm Kalau belum tau Misini kasih tau Pinocchio itu adalah Ciptaan seorang kakek Karena seorang kakek itu Tidak bisa Mempunyai anak Ya Kakek itu hidup sendiri Yang jadi dia menciptakan Sebuah bunikan Dan Tuhan memberikan aja Ibadu Ya Bunikanya jadi hidup Dan tumpung Jadi seorang anak Tapi Pinocchio itu Nakal Anak-anak Ya Ini di cerita Anak ya Jika dia Berbongong Ya Pinocchio tadi Bersinilah Nakal Sudah berdewasa Sudah dibesarkan Dengan baik oleh si kakek Tapi dia suka berbongong Apa yang terjadi Anak-anak Kalau yang udah tau Iya Hidupnya semakin panjang Ya Kalau berbongong Hidupnya panjang Nah Anak-anak Kalau berbongong Mau gak Terus hidupnya jadi panjang Pinocchio Moga Juga ya Itu hanya dongeng sih Anak-anak Oke Masih banyak juga dari kita Yang tidak berkata Jujur Seperti Pinocchio Ya Seringnya Kita sering Berkata jujur Sama Mami Sama Papi Atau sama Ibu guru Mungkin ya Tidak jujur Ya Misalnya Saat meninjam Barang teman Terus Eh Kita rusakin Terus kita Bukan ngaku Kita diim-bim aja Terus Bura-bura Gak tau Boleh gak Kayak gitu Anak-anak Mungkin sama tetanggu Anak-anak Di rumah Lagi pinjam Mainan Eh Mainannya rusak Terus Anak-anak Tidak mengaku Tuh Mainannya rusak Lama anak-anak Bolehnya Seperti itu Tidak Kita harus selalu Berkata Jujur Karena Berbohong itu Ada Dosa Jangan seperti Minap-inapio Enaklah Katakan Ya Jika tidak Katakan Tidak Kata firman Tuhan Kita tidak boleh Berbohong Bahkan Untuk kebaikan Diri kita sendiri Tidak boleh Anak-anak Jadi belajar Untuk selalu Berkata Jujur Coba sekali Bilang Sekali lagi Bilang Jujur Ya Tidak berbohongan Oke Terima kasih Enak-anak Sudah memenangkan Lindungannya Hari ini Sudah siap Untuk belajar Oke Kalau begitu Anak-anak Lihat Kertasnya Pensilnya Kita lanjut Video Selanjutnya Oke Anak-anak Sekarang Waktunya kita Untuk Mendengarkan Cerita Hari ini Kita akan Berhitung Sambil Mendengarkan Cerita Anak-anak Dan anak-anak Tulis Angkanya Nanti di Kertas Ambil Lembar Kerja Yang seperti Ini ya Yang ada Awan Satu Dua Tiga Empat Lima Nanti di Awannya Satu Anak-anak Dengarkan Cerita Pertama Lalu Dan seterusnya Cerita Kedua Di awan Kedua Ya Oke Kita ke Cerita Yang Pertama Di awan Yang pertama Berarti ya Nah Ayah Membeli Kelinci Di pasar Sebanyak Delapan Ayah Membeli Kelinci Di pasar Sebanyak Delapan Ya Nah Anak-anak Sudah tulis Belum Angkanya Ditulis Dulu ya Tulis Delapan Di Susun Yang pertama Seperti ini Sudah Ya Lalu Dua minggu Kemudian Dua ekor Kelincinya Tersebut Mengalami Sakit Dan lalu Kelincinya Mati Ya Kelincinya Mati Sebanyak Dua Dua Jangan lupa Ditulis Dua Karena Yang mati Dua Seperti ini ya Lapan Kelinci Lalu Kelincinya Mati Dua Jadi Sekarang Berapa Kelinci Yang dimiliki Ayah Anak Silahkan Hitung Sisa Kelincinya Ya Anak Boleh Hitung Dengan Jari Anak Anak Ya Lapan Mulut Dua Di Jari Lalu Hitung Mundur Delapan Enam Delapan Tujuh Enam Ya Sudah Diisi Di awan Satu Oke Good Sekarang Kita Menuju Ke soal Yang kedua Dengarkan Baik-baik Anak Anak Ya Nomor Dua Isi Di awan Yang kedua Ya Nah Ceritanya Ada Ibu Membuat Puding Sebanyak Sepuluh Sepuluh Ibu Membuat Puding Sebanyak Sepuluh Ayo Ditulis Sepuluh Pudingnya Dulu Di Kertas Anak-anak Tulis Angka Sepuluh Saja Seperti Ini Udah Sepuluh Puding Lalu Datanglah Ciko Dan Makan Pudingnya Sebanyak 4 Ciko Makan Pudingnya Sebanyak 4 Ditulis Ya Puding Yang dimakan Ciko 4 Berarti Tulis Di bawahnya Sepuluh Seperti Ini Ya Sepuluh Dikurang Empat Berapa Anak-anak Hitungnya Sama Dengan Berapa Sepuluh Di mulut Empat Di jari Hitunglah Mundur Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Jadi Mungkin Tinggal 6 Puding Ya Selanjutnya Kita Ke soal Nomor Tiga Awan Yang Ketiga Ya Anak-anak Isi Awan Ketiga Ceritanya Siska Mempunyai Bola Sebanyak 12 Siska Mempunyai Bola Sebanyak 12 Ayo Ditulis Dulu 12 Di atas 12 Tapi Kemudian Bola Siska Menghilang Anak-anak Menghilang Sebanyak 5 Bolanya Siska Menghilang Sebanyak 5 Ya Berarti Tulis 5 Di bawah 12 Seperti ini Ya 12 Dikurang 5 Sama Dengan Berapa Hitung Hitung Sisa Bola Siska Sekarang 12 Di mulut 5 Di jari Hitung Mundur 12 11 10 9 8 7 Mungkin Bola Siska Sekarang Ada berapa ya Benar gak ya 7 Anak-anak Hitung Sendiri Selanjutnya Soal yang Keempat Dengarkan Cerita Keempat Anak-anak Tulis Angkanya Di awan Yang keempat Nah Ada Sebuah Aquarium Yang berisi Sembilan Ikan Ada Sebuah Aquarium Yang berisi Sembilan Ikan Sembilan Berarti Anak-anak Tulis dulu Sembilannya Di atas Seperti ini Nah Lalu Kemudian Ikannya Tiga minggu Kemudian Meninggal Ya Mati Ikannya Bye-bye Ikan Ikan yang mati Sebanyak Tiga Ikan yang mati Sebanyak Tiga Berarti Kalau ikannya Mati Dikurang Tiga Ya Tadinya Ada sembilan Ikan Sekarang Mati Tiga Jadi Tinggal Berapa Ikan Sekarang Anak-anak Boleh hitung Sendiri Sembilan Di mulut Tiga Di jari Hitung Mundur Sembilan Delapan Tujuh Enam Ya Silahkan Ditulis Hasilnya Ya Anak-anak Selan Selanjutnya Kita Ke soal Cerita Yang Kelima Berarti Nana Tulislah Di awan Yang Lima Nah Di sini Ceritanya Miss Dini Mempunyai Pensil Sebanyak Sebelas Sebelas Pensil Miss Dini Ada Sebelas Ditulis Di atas Sebelas Sudah Lalu Pensilnya Mau Miss Dini Bagikan Ceritanya Ke anak-anak Sebanyak Enam Pencilnya Dikurang Enam Nah Tulis Ya Angka Enam Di bawah Sebelas Seperti Ini Sebelas Dikurang Enam Sama Dengan Berapa Ya Anak-anak Hitung Sendiri Sebelas Dikurang Enam Sebelas Di mulut Enam Di jari Hitunglah Mundur Sebelas Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Ya Jadi mungkin Pensilnya Tinggal berapa Ya Sekarang Anak-anak Tulis sendiri Ya Angkanya Oke Anak-anak Soal Ceritanya Sudah Habis Dan Kertas Anak-anak Sudah Terisikan Terima Kasih Ya Sudah Mendengarkan Dengan Baik Ya Sampai Ketemu Nanti Lagi Anak-anak Terus Semangat Belajarnya Ya Tuhan Yesus Memberkati Goodbye Sl�� Tbed au Lagi Tui Lagi Lagi